Intro Kami menembakkan tabel armada bus terbaik Jawa-Sumatra Untuk melakukan traveling antar pulau Jawa dan Sumatra, kamu bisa memilih beberapa perusahaan otobus PO yang menawarkan berbagai pilihan fasilitas dan harga. Saat menempuh perjalanan yang jauh, pastikan kamu telah memilih armada terbaik. Kualitas armada bus akan sangat berpengaruh pada performa kendaraan dan keselamatan kamu selama di perjalanan. Berikut ini 5 armada bus terbaik untuk perjalanan Jawa-Sumatra yang menyenangkan. Travelling murah dan nyaman dengan PO, naiklah perusahaan Minang atau NPM. Meski fasilitas yang diberikan tidak semewah bus double-decker milik PO ALS, kamu tetap dapat menikmati perjalanan yang nyaman menuju pulau Sumatra. Dengan harga relatif terjangkau, kualitas armada ini sudah tidak diragukan lagi. Kamu bisa menggunakan bus PO NPM sebagai armada pilihan. Kamu tidak akan kepanasan selama perjalanan, karena bus ini sudah dilengkapi dengan AC. Untuk rute Jakarta Padang, harga tiketnya Rp300.000. Harga yang sama juga terlaku untuk rute Jakarta Bukit Tinggi. Pemberangkatan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan 13.00 waktu Indonesia Barat dari terminal Karideres. Jika berangkat dari terminal Rawamangun, kamu harus bersiap pukul 11 waktu Indonesia Barat. Double-decker mewah bus PO antar lintas Sumatra atau ALS. Perjalanan yang panjang untuk rute Jawa-Sumatra dapat kamu lalui bersama PO ALS yang menyediakan bus double-decker mewah. Didukung dengan fasilitas yang lengkap seperti AC dan toilet. Selain itu, bus dua lantai ini juga memberikan ruang gerak yang lebih bebas untuk kamu selama menempuh perjalanan. Tarik yang ditawarkan untuk rute Jakarta Medan sebesar Rp530.000. Pemberangkatan dari terminal Kampung Rambutan. Sedangkan untuk rute Jakarta Pekanbaru, kamu dikenakan tarik seharga Rp400.000. Nikmati perjalanan dengan bus eksekutif PO Aman Yaman Sentosa atau ANS. Bus eksekutif milik PO Aman Yaman Sentosa atau ANS sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Sama seperti bus eksekutif pada umumnya, PO ANS sudah dilengkapi dengan AC dan toilet. Kamu juga akan mendapatkan fasilitas tambahan berupa selimut dan bantal untuk istirahat. Harga tiket untuk rute Jakarta Padang dan Jakarta Bukit Tinggi sebesar Rp400.000 dengan keberangkatan dari terminal Rawamangun. Sayangnya, PO Bus ANS hanya menyediakan rute keberangkatan melalui terminal Rawamangun saja. Jelajahi Wonderful Indonesia dengan bus Mercedes-Benz PO Siliwangi Antar Nusantara atau SAN. PO Siliwangi Antar Nusantara yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata siap mengantarkan kamu menikmati Wonderful Indonesia. Bus ini dilengkapi dengan fasilitas kelas eksekutif yang akan membuat perjalanan kamu tetap aman dan nyaman. Harga tiket yang ditawarkan juga cukup tercangkau, hanya Rp340.000 saja untuk perjalanan rute Jakarta-Bengkulu. Sedangkan jika kamu ingin pergi ke Pekanbaru, kamu hanya perlu membayar seharga Rp450.000. Rute perjalanan bus ini berangkat dari Bengkulu, Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kekunjung ke Sumatera dengan PO Lorena yang menjadi Primadona. Sudah bukan rahasia publik jika PO Lorena adalah Primadona untuk perjalanan darat lintas provinsi. PO Lorena menyediakan bus double decker untuk menumpang eksekutif. Fasilitas bus ini sudah tidak diragukan lagi performanya. Untuk harga tiket sendiri, bus Lorena memang agak mahal jika dibandingkan dengan bus yang lain. Untuk Jakarta-Badang, kamu akan dikenai tarif Rp440.000. Sedangkan untuk rute Jakarta-Pekanbaru, kamu harus membayar Rp475.000. Pastikan kamu memilih armada bus terbaik agar traveling kamu bisa mendapatkan pengalaman dan kenyamanan maksimal. Jadi, PO mana yang akan kamu pilih? Komen di bawah guys. Terima kasih telah menonton!